Tim Reskrim Polresta Panduli Utara meringkus tiga orang tersangka yang terlibat sindikat pembopolan rumah kosong. Ketiga pelaku beraksi saat pemilik rumah sedang pergi beribadah. Ketiga tersangka yakni Esron Sembiring, Denny Sucoko, dan Ansari. Ketiganya diamankan polisi di kawasan pematang siantar atas laporan enam warga yang rumahnya dipopol pencuri sejak Maret 2019 lalu. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa perhiasan, laptop, dan sepeda motor. Kapolresta Panduli Utara AKBP Horasi lain mengatakan para pelaku beraksi pada hari Minggu saat pemilik rumah pergi untuk beribadah. Kini ketiga tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Sementara polisi masih mengejar tersangka lain yakni Geraldo Aritonang yang masih buron. Terhadap rumah yang dimana pemiliknya pada umumnya itu tidak berada di rumah dengan cara membongkar rumah. Dan dimana pada hari Minggu adalah sebenarnya dimana mereka sangat...